Halo, everyone. Selamat datang kembali di channel Azizuak. Sebelumnya aku sampaikan kalau aku masih belajar dan masih banyak kekurangan. Jadi kalau misalnya ada salah kata atau info yang kurang, tolong sampaikan tulis di kolom komentar. Kalian bisa juga dengerin aja video review ini, bisa sambil kerjaan tugas, nyapu ngepel, apapun lah pokoknya gak harus lihat tampilan di video ini. Kalian bisa dukung channel ini dengan server di Sawari Azizuak, link ada di deskripsi. Di konten review kali ini, aku akan membahas anime yang aku maraton tadi malam dan sekarang langsung aku review, yaitu Tomo-chan wa onanoko. Sumpah, anime ini sangat mengingatkanku pada cinta pertamaku. Ya, yang pengen tau ceritanya ada di video ini, linknya aku taruh di deskripsi ya. Singkat cerita, anime ini bercerita tentang Tomo-chan, cewek Tomo yang ingin dianggap cewek oleh teman masa kecilnya bernama Jun. Walaupun di episode pertama, Tomo sudah mengungkapkan perasaannya, namun disinilah lika-likum masalahnya sepanjang episode. Dimana Jun masih memproses untuk menerima kenyataan kalau Tomo itu cewek, dan ternyata dia memang sudah mulai ada rasa dengan Tomo bahkan dari zaman SMP. Butuh 12 episode, sampai dimana akhirnya Jun lah yang menyatakan perasaannya kepada Tomo. Dan diakhiri dengan manis di episode 13, Jun kini resmi pacaran dengan Tomo setelah berhasil mengalahkan bapaknya Tomo. Banyak hal yang membuatku suka dengan anime ini. Yang pertama, openingnya cukup kocak dan keren banget animasinya. Yang kedua, penulis cerita berhasil menyampaikan betapa pentingnya sebuah hubungan relasi kita dengan orang lain jika diterapkan di kehidupan nyata yang tak lain masalah pertemanan. Yang ketiga, di bagian plot Twitch, ini membuatku yang sudah umur 24 ini sadar bahwa ketika menjalin hubungan asmara, kita sebaiknya menjadi diri kita sendiri. Contohnya si Tomo, justru yang menjadi penghalang perasaan dia tersampaikan ke Jun dan sebaliknya adalah karena Tomo sudah kadung kena mindset dari si Gundo. Kalau mau diterima Jun ya harus jadi feminim, padahal kenyataannya Jun sendiri suka dengan Tomo yang apa adanya. Yang kurang kusuka dari anime ini adalah cuma satu sih, semua terasa tanggung sampai nunggu episode 12. Di sini yang kumaksud hubungan Tomo dengan Jun ya, mungkin justru penulis cerita ingin mengajarkan pada kita bahwa untuk mencapai sebuah hubungan yang baru memang butuh perjuangan yang panjang. Ya, ini masalah selera aja sih. Untuk karakternya ada Tomo, cewek tomoi waifu kita bersama. Jun, teman masa kecilnya Tomo sekaligus cowok yang disukai Tomo yang secara bertahap konsisten, berkembang sampai akhir episode. Terus ada Gundo, teman masa kecilnya Tomo juga yang sarkas dan merasa bisa mengendalikan segala hal. Terus Carol, cewek bule yang awal episode terodok nganggu. Terus Misaki, tunangannya Carol, sisanya karena nggak hafal namanya, anggap saja karakter lewat. Overall, aku sangat menikmati anime ini. Barangkali kalian ada yang kasusnya sama kayak si Tomo, demen sama teman masa kecil sendiri dan masih kagok karena udah pada jaim, udah pada gede. Mungkin anime ini bisa jadi repean atau minimal contoh lah biar nggak telat kayak aku dalam menjalin hubungan ke level selanjutnya sama si doi. Aku harap anime ini ada season 2-nya. Pengen tau lah bapak baru selanjutnya dari hubungan Tomo dengan Jun, kalau ada. Untuk rating ada di layar ini ya. Gimana? Sudah selesai ngerjain tugasnya? Sudah selesai dengan hal yang kalian kone sekarang? Good. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa segera dapat adsense dan jangan lupa like, komen, barengkali kalian merekot sebahasa apa di next episode. Thank you everyone. Bye. Bye. selamat menikmati